Baik lagi bersama saya disini di channel Asep Nana Sahabat Youtube channel Asep Nana Kali ini saya sudah menyediakan bahan-bahan yang akan saya jadikan Satu hidangan rumahan telur gefrek Hot jeletot yang pasti kawan-kawan suka Nah bahan-bahannya saya sudah sediakan Nah kawan-kawan boleh lakukan di rumah Bahan-bahannya sangat mudah Pertama saya akan Saya akan masukkan Sebagian dari Bumbu garam dan Penyedap rasa Masako Oke saya akan masukkan Sebagian saja Oke cukup Kita tambahkan Air Kita aduk-aduk Nah ini Untuk membuat Cairan tepung terigunya Cukup Sekarang kita akan Mengocok dulu telurnya Seperti biasa Kawan-kawan lakukan Menggoreng telur dadar di rumah Nah saya sudah Menuangkan telurnya dalam Sebuah mangkuk Dan kita kocok Nah cukup sahabat Sekarang kita tinggal Menggorengnya Nah sahabat Nah sahabat Keludaranya sudah saya Buat Dan sekarang Kita langsung bisa Taburi dengan Tepung terigu Yang sudah kita sediakan tadi Sekarang kita ambil dulu Satu Telur Yang sudah saya potong-potong Kita Masukkan terlebih dahulu Di tepung terigu yang Kita tidak Kasih air Nah Sudah Kita masukkan Ke tepung terigu yang Kita Kasih air Setelah kita Masukkan ke Cairan tepung Terigu yang Basah Kita Masukkan lagi Ke Tepung terigu Yang Tidak kita Kasih air Maaf sahabat Saya tidak menggunakan Sarung tangan Tapi ini saya sudah Cuci bersih Jadi Tangan saya pasti Steril Nah Sekarang ini Sudah Dan siap kita Untuk Goreng Kita Selesaikan Sampai Selesai Nah Sudah sahabat Semuanya sudah saya Laburi dengan Tepung Sekarang kita Bisa langsung Menggorengnya Kembali Sekarang kita Siap kembali Menggoreng Dan kebetulan Kali ini saya Menggunakan Sedikit banyak Minyaknya Sekarang kita Langsung Menggoreng Ini bisa menjadi Menu makan yang Sederhana Karena mudah Sekali dibuat Dan menjadi Masakan Telur geprek Yang patut kita Coba Sahabat Kita bisa langsung Tiriskan Dan siap kita Campur dengan Bumbu geprek Yang akan Saya Buat Sahabat Telurnya sudah Selesai Saya goreng Kembali Dan sekarang Kita siap Untuk membuat Telur ini Menjadi Telur geprek Nah Bahannya Sudah saya Sediakan Saya sudah Sediakan Cabai rawit Bawang putih Dua siung Garam secukupnya Dan Gula putih Nah ini Sudah Mulai Mau Halus Sahabat Dan Kita bisa Tambahkan Gula pasir Secukupnya Nah ini Sudah halus Sekarang Kita bisa Langsung Memasukkan Telurnya Kita Uleh Sampai Telurnya Menyerap Dengan Bumbu geprek Yang sudah Kita Buat Sudah Sahabat Saya akan Lakukan Sampai Selesai Ini dia Sahabat Tul gepreknya Sudah Selesai Saya Buat Ini Menjisa Menjadi Sentapan Keluarga Yang patut Kita coba Sendiri Di rumah Mudah Mudahan Apa yang Sudah Saya Sampaikan Mengenai Cara Membuat Telur Geprek Sendiri Yang Amat Sederhana Ini Bisa Membantu Buat Sahabat Semua Terima Kasih Sudah Menyimak Dan Semoga Berjumpa Lagi Di Video Terbaru Selanjutnya Oke Terima Kasih Sahabat